Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya soli-soli hanya bu guru Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Sekarang waktunya belajar Pastikan anak-anak bu guru semuanya sudah mandi Solat duha, muroja'ah dan selalu bantu orang tua Sebelum belajar kita berdoa dulu Yuk angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Amin Hari ini kita akan belajar PPKN Mengacu pada KD 3.2 Mengidentifikasikan aturan yang berlaku di rumah dan yang berlaku di sekolah Pada pembelajaran bahasa Indonesia Mengacu pada KD 3.2 Tentang menguraikan kosa kata dan konsep tentang keberagaman benda Berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia Materi hari ini tentang aturan bermain di rumah teman Setelah itu kita akan belajar wujud benda dan kegunaannya Setelah pembelajaran ini Bu guru harap anak-anak bu guru dapat memahami aturan-aturan bermain di rumah teman Pada pembelajaran bahasa Indonesia Bu guru harap soli-soliha dapat mengenal wujud benda dan kegunaannya Kita mulai dengan pembelajaran PPKN Pernahkah soli-soliha bermain ke rumah teman? Bagaimana seharusnya sikap kita pada saat kita bermain ke rumah teman? Saat bermain ke rumah teman sebaiknya soli-soliha mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman Nah ini adalah contoh aturan ketika kita bermain ke rumah teman Mengetuk pintu rumah teman ketika berkunjung Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam Kemudian meminta izin sebelum meminjam mainan Contoh berikutnya Merapikan mainan setelah bermain Tidak masuk kamar tanpa izin Kemudian berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja Misalnya bermain di rumah teman Permainan akan berjalan tertib jika kita menaati peraturan Perhatikan tabel berikut Berilah tanda cek disk pada kolom yang sesuai Kita kerjakan sama-sama ya Kita lihat kasus nomor 1 Berpamitan kepada orang tua ketika berangkat bermain Apakah ini termasuk mematuhi aturan atau tidak? Termasuk mematuhi aturan bu guru Berarti kita cek list yang di mematuhi aturan ya bu Mengetuk pintu rumah dengan sopan Mematuhi aturan bu guru Oke kita cek list Masuk rumah tanpa permisi Tidak mematuhi aturan bu guru Menggunakan mainan teman seenaknya Tidak mematuhi aturan juga bu guru Yang terakhir membuang sampah sembarangan Ini juga bukan termasuk yang mematuhi aturan bu guru Nah sekarang anak-anak bu guru sudah faham ya Bagaimana membedakan yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan Wah ternyata anak-anak bu guru hebat semuanya Bu guru dari latihan tadi Apa manfaat bagi kita ya? Banyak sekali manfaatnya Coba ayu bayangkan Bika dalam bermain tidak ada aturan Apa yang terjadi? Hmm pasti akan berbuat semuanya bu guru Nah akibatnya apa? Bisa bertengkar bu guru Ya benar Jadi menurut ayu apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan hidup kita akan teratur Benar ayu Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin Sampai disini faham ya nak ya? Sudah bu guru terima kasih atas penjelasannya Baik kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya Bahasa Indonesia Pada saat soli-soliha bermain di rumah teman Pastinya melihat benda-benda yang ada di rumah teman Contohnya benda-benda yang ada di ruang tamu Seperti gambar berikut Dalam kehidupan sehari-hari Kita selalu menggunakan berbagai macam benda Setiap benda memiliki fungsinya tertentu Sekarang kita tentukan benda yang ada di ruang tamu Sesuai wujud dan kegunaannya Kursi Kursi termasuk benda padat Dan kegunaannya adalah sebagai tempat duduk Meja Wujudnya benda padat Kegunaannya sebagai tempat penulis Dan bisa juga untuk meletakkan makanan dan minuman Televisi Televisi termasuk benda padat Dan kegunaannya adalah sebagai media informasi Media pendidikan dan media hiburan Fas bunga Wujudnya benda padat Dan kegunaannya adalah sebagai wadah bunga agar terlihat lebih indah Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Aturan harus digunakan dimanapun kita berada Baik di rumah, di sekolah, maupun di rumah teman Dan aturan akan melatih kedisiplinan Setiap benda mempunyai jenis wujud dan kegunaannya Tugas hari ini adalah Kerjakan latihan tema 2B halaman 72 Temukan nama benda dalam kotak huruf acak Dan tuliskan dalam tabel dilingkapi wujud dan kegunaannya Alhamdulillahirrohbilalamin Pembelajaran hari ini telah selesai Terima kasih untuk anak-anak bukuru yang sudah semangat hari ini Tetap jaga kesehatan Sholat 5 waktu Moroja'a Bantu orang tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton